Jennifer Bahdim baru saja melahirkan anak keempatnya secara normal, Mams. Banyak yang kagum pada Jennifer lantaran proses persalinannya berlangsung cepat. Berdasarkan cerita Jennifer lewat Instagramnya, proses kontraksi hingga kelahiran kurang lebih 2 jam saja lho, Mams. Apa ya rahasianya? Selama hamil, Jennifer rutin berolahraga, Mams. Berolahraga saat hamil memang memiliki banyak manfaat. Saat Mams hamil muda, olahraga dapat membantu meredakan morning sickness yang Mams rasakan. Saat Mams hamil tua, olahraga bisa membantu memperlancar persiapan persalinan Mams. Ketika kehamilannya memasuki minggu ke-39, Jennifer masih rutin berolahraga. Dalam salah satu unggahannya, Jennifer melakukan jenis olahraga sebagai berikut. 1. Squat Squat bermanfaat untuk membuat tubuh Mams menjadi lebih bugar. Nyeri punggung yang Mams rasakan saat kehamilan trimester ketiga juga bisa diredakan dengan squat. Manfaat lainnya, squat bisa memperkuat otot-otot panggul Mams untuk memperlancar persalinan. Jennifer mengkolaborasikan beberapa gerakan squat, seperti squat arm with rice, dumbbell squat, dan sumo squat with barbell. 2. Angkat beban Pada postingannya, Jennifer mengkolaborasikan gerakan squat dengan beberapa barbell dan dumbbell. Ternyata, latihan ini berfungsi untuk menguatkan lengan dan bahu Mams. Lengan dan bahu yang kuat dibutuhkan saat menggendong si kecil setelah lahir. Selain kombinasi squat dengan dumbbell dan barbell, Jennifer juga melakukan deadlift. Manfaat latihan deadlift yang kedua yaitu membantu mengurangi nyeri punggung bawah. 3. Arm rise Gerakan ini sangat bagus untuk memperkuat otot lengan. Gerakannya juga simple dan mudah. Mams bisa melakukannya sambil squat atau berdiri. Cara melakukannya, Mams bisa berjongkok sambil menaikkan kedua tangan ke atas. Lakukan selama 30 detik. Jika tidak bisa squat, Mams bisa melakukan sambil berdiri dengan mengangkat tangan Mams ke atas dan ulangi selama 30 detik. Nah, itulah olahraga yang dilakukan oleh Jennifer Bahdim saat hamil. Jika Mams mau berolahraga seperti Jennifer, konsultasikan dulu ya ke dokter Mams supaya lebih aman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!